Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk Capil kini gencar melakukan perekaman EKTP. Bahkan saat ini perekaman EKTP didominasi dari kaum muda. Pihak Dinas Duk Capil Tanjung Jabung Barat memiliki target perekaman EKTP bagi pemilih pemula atau usia muda sebanyak 17.000 EKTP. Hingga saat ini pihak Duk Capil gencar melakukan pelayanan perekaman EKTP. Kali ini masih didominasi dari kaum muda yang baru beranjak usia 17 tahun. Suasana pelayanan di Dinas Duk Capil Tanjung Jabung Barat pun saat ini selalu ramai didatangi kaum muda untuk melakukan perekaman EKTP. Bahkan dalam satu hari perekaman EKTP mencapai 40 orang. Kepala Dinas Duk Capil Tanjung Jabung Barat, Aswar, mengatakan target perekaman EKTP ini yakni 17.000 EKTP yang nantinya akan digunakan bagi pemilih pemula pada pemilu 2024 mendatang. Namun demikian yang menjadi kendala yakni belangkau EKTP kerap kosong sehingga memperlambat percetakan EKTP. Pihak Duk Capil Tanjung Jabung Barat hanya mendapatkan jatah belangkau sebanyak 500 belangkau EKTP. Ini pun biasanya habis selama 5 hari saja. Untuk pelaksanaan perekaman lah 2024 kan yang berkaitan dengan Capil adalah pelaksanaan perekaman dan pencetakan EKTP. Kita secara keseluruhan saat ini perekaman sudah 100 persen. Hanya tinggal yang harus kami selesaikan sampai 2024 itu lebih kurang 17.000 pemilih pemuda yang berumur 17 tahun ke atas. 17 tahun atau yang nanti akan naik ke 17 tahun. Kalau yang umur-umuran itu insya Allah sudah selesai semua. Ini yang sedang kita laksanakan. Sekarang di kantor kita setiap hari ada perekaman untuk pemilih pemula ini. Hampir setiap hari rata-rata sekitar 40 orang atau lebih dari 40 orang yang merekam. Berarti jemput bola pun juga lah Pak Ji ya? Jemput bola kita tetap. Jemput bola juga ada tiap bulan itu kita lakukan lah ya? Ya, untuk jemput bola itu terjadwal. Terjadwal kemarin juga kita sudah laksanakan untuk diilir. Guna mencapai target yang ditetapkan, pihak Duk Capil Ruti melakukan jemput bola untuk melakukan perekaman EKTP. Terutama di desa-desa yang sulit dijangkau atau jauh dari akses menuju ke kecamatan. Dengan harapan target 17.000 EKTP dapat terselesaikan celang pemilu 2024 mendatang. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.